Dari kelaikan, kapal ini dinyatakan laik sampai dengan September tahun 2022, masih laik. Kemudian kelebuahan personil yang dari Jerman itu menyatakan 38, 33 itu mungkin jumlah dari tempat tidurnya. Memang jumlah tempat tidur itu hanya segitu, hanya 33 atau 34, tapi jenis dari kapal selam 209 ini ada berbagai jenis. Ada yang tonase 1200 mungkin hanya 33, tapi tonase 1300 beda lagi. Kemudian tonase 1400 yang seperti naga pasaklas itu beda lagi. Nah ini mungkin dilihat hanya dari jumlah tempat tidur, tapi mungkin tidak diketahui bahwa di kapal selam itu kita berjaga atau berdinas itu dibagi dalam tiga sif. Itu yang dinamakan hotbanks itu. Hotbanks itu bahwa tempat tidur satu itu bisa dipakai untuk berapa orang, untuk bergantian jaga. Jadi yang jaga kemudian tempat tidurnya digunakan. Kami pengalaman seperti itu. Dan itu dilakukan oleh beberapa negara seperti itu. Beda negara, beda kebijakan. Seperti kita mungkin sama dengan yang negara pembeli 209 lainnya, sama seperti itu dibagi tiga divisi jaga. Ada yang membaginya hanya dua divisi jaga. Jadi itu kalau dikaitkan dengan itu hanya jumlah tempat tidur itu, bukan jumlah personil. Jadi setiap KKM itu, setiap kepala kamar mesin itu pasti menghitung jumlah orang yang akan masuk dikaitkan dengan jumlah muatan yang akan dia bawa saat itu. Seperti torpedo berapa yang dia bawa, kemudian munisi lainnya seperti apa. Kemudian tadi pertanyaan lain dari usia rata-rata kapal selam ini relatif, tergantung dari sistem pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya baik, maka itu bisa lebih dari 30 tahun, lebih dari 40 tahun. Bahkan 209 ini masih dipakai di beberapa negara. Bahkan bukan kita saja yang menggunakan, India menggunakan, kemudian Amerika Latin itu negara Amerika Latin hampir semua menggunakan 209. Dan beberapa masih aktif. Jadi ada yang lebih tua, malah Brazil itu ada beberapa kapal selam 209-nya lebih tua dari Kairinanggal, lebih tua berapa tahun, hanya dua tahun. Seperti itu. Oke. Terima kasih telah menonton!